...bagus, makpail cukup bagus, mudah alat berat untuk memuatnya, tapi slope-nya runtuh itu tidak efektif, it's not effective for. Kemudian, stability daripada kemeringan atau slope tergantung pada beberapa faktor yang banyak sebenarnya, dan itu sangat susah, sangat sulit sekali untuk mendapatkan satu sebab daripada penyebab kemeringan runtuhan slope. Artinya apa? Ini sih, pesan ini memberikan pengetahuan pada kita bahwa runtuhnya larang itu tidak satu-satunya disebabkan oleh getaran peledakan. Ada faktor lain, baik faktor yang muncul inherent di dalam fisik masa batuannya, ataupun efek dari luar. Kemudian, parameter penting dalam peledakan yang harus kita pertimbangkan adalah akselerasi atau percepatan, percepatan daripada gelombang amplitude atau besarnya gelombang, kemudian amplitude bisa juga diartikan sebagai kecepatan atau PVV, yang penting-penting baru sini, frekuensi, kontrol sloping, stability of ball, dan cara pengontrolan daripada stabilitas slope-nya itu sendiri. Apakah dikontrol menggunakan radar, dikontrol menggunakan visometer, dan sebagainya. Jadi pergerakan, kalau kita menggunakan radar, kalau kita menggunakan visometer untuk mengontrol slope stability, itu sebenarnya ikhtian atau usaha kita agar dia terkontrol. Bukan berarti dia tidak akan runtuh, tapi tanda-tanda untuk berusaha yang saya pakai itu. Itu yang baru. Itu tidak ada, itu dia memberikan data kepada kita nilai PVV benar. Ada percepatan benar, ada frekuensi benar. Tadi, percepatan dan displacement yang ada di situ, ini kita bisa pakai dongle, sehingga kita bisa mengonversi atau nilai PPA akan muncul di situ. PPA akan akselerasi satuannya mm per second kuadrat. Sedangkan kecepatan atau PVV yang biasa kita gunakan untuk mengekstimasi vibrasi atau membuat scale distance, itu adalah meter per second. Jadi, saudara, adalah penting untuk memahami, dan dengan demikian kita penting untuk memahami resonansi dan atau-atau dan atau natural frequency. Frekuensi alami daripada satu struktur yang kita akan protek atau kita lindungi, dan resonansinya, resonansi itu gemaknya. Jadi, nunturnya suatu lereng, itu bisa disebabkan oleh stratisik menggunakan vibrasi daripada gelombang getaran, baik terutama adalah surface wave atau gelombang permukaan, terutama gelombang koda dua, body wave dan surface wave, terutama relay wave. Itu bisa disebabkan oleh itu, bisa juga disebabkan oleh gemak atau resonansi, daripada untuk mendapatkan resonansi atau gemak itu, maka kita perlukan relay frekuensi. Dan relay frekuensi ada di dalam plasmid itu. Di samping itu, tertera, saudara, itu bagaimana satu alur pikir saya untuk mendapatkan suatu langkah-langkah untuk mendapatkan rancangan yang optimal, sehingga kita dapatkan getaran yang terkontrol dan lereng stabil dan produksi siap dilakukan. Sebenarnya lihat di gambar ini, ini ada dua foto yang cukup menarik. Yang A adalah kondisi lereng akhir atau final wash yang tidak akan kita pakai lagi. Biasanya ini ada di low wash. Tidak menerapkan teknik pengontrol pengontrol kesuruh kerusakan lereng. Artinya, lerengnya rusak. Di sini lerengnya rusak. Foto ini saya ambil dari buku guideline for open-fit slope design. Fotonya itu dari Carl Zulovics. Yang terbit, buku ini 2010. Ini sangat bagus kalau sebagai contoh. Jadi yang A itu adalah lereng akhir dari satu takbang yang tidak dilawat. Dibiarkan begitu saja dan lerengnya rusak. Berbeda dengan B. B itu sama-sama lereng yang sudah ditinggalkan, ditata, dan dikontrol kerusakannya. Nah, ini dua hal yang harus kita lihat bedanya. Berikutnya, saudara, di sini akan kelihatan. Saya memperlihatkan pada wabah-wabah Establish and Emerging Technology and Controversial Issues. Artinya apa? Di sini ada daftar. Daftar tentang established teknologi khususnya di pertambangan, maksud saya. Khususnya di pertambangan. Dan lebih khusus lagi masalah Strata Control maupun Masalah Blasting dan Slut Control. Ada established teknologi. Ada emerging teknologi. Ada controversial issues. Kalau saya bicara masalah teknis, hitung-hitungan, itu di sini agak terlalu lama. Jadi saya memberikan konsep dulu. Hitung-hitungannya nantilah. Sedikit-sedikit di belakang, di sini ada. Kalau sudah-sudah perlu tayangan ini, setelah lengkap, barangkali nantikan bisa ke Panitia, ke Linsan. Akan saya kirim ke Linsan dan Linsan bisa distribusi ke wabah-wabah. Kita lihat established technology. Apa sih yang sudah established? Teknologi yang sudah ada ini apa? Teknologi yang sudah established ini apa? Di situ ada high precision GPS di control. Artinya mengebor sudah bisa dikontrol pakai GPS. Sekarang mengebor itu tidak perlu ada orang datang ke sana. Mengebornya tidak usah pegang alat bornya. Dia cukup pegang joystick dan kamera atau apa namanya, laput di depannya, dan dia bisa mengebor sendiri sambil merokok. Bornya belum jauh di sana. Seperti di pre-port, itu dilakukan hal itu untuk alat muat angkut untuk darah yang berbahaya di mana white-marking terjadi, maka alat angkutnya menggunakan GPS control di kedatang dari panel di perbukaan. Fleet Management System, Slope Monitoring, Variable Explosive Density, Improvement Monitoring, Computer Design, Wire Electronic Detonator, Wire Electronic Detonator, or Body Modeling. Jadi teknologi ini sudah ada semua. Termasuk Electronic Detonator yang wire, yang ada kebelnya sudah ada. Sudah dipakai bahkan. Sudah di luar negeri sudah sering dipakai. Di Indonesia barangkali ada U-Mont menggunakan itu, Pre-port juga menggunakan itu. Kemudian, Computer Design Plus itu sudah bukan banyak lagi, banyak software yang bisa kita gunakan, bisa kita beli untuk mendesain peledakan, untuk mendesain slope, dan sebagainya. Or Body Modeling itu juga sudah ada, sobrang banyak, boleh disurva, data mine, micromine, macam-macam sekarang. Kemudian, yang itu sudah ada, artinya ini sudah kita pakai. Demikian, your fleet management system. jadi mengatur alat angkut, tidak lagi sekarang harus ke lapangan cukup, di panel sudah bisa kita kontrol, sekian banyak alat muat, dan alat angkut, yang berlalu-lalang, bekerja di dalam, bit kita, di dalam open bit kita. Kemudian, emerging technology, saudara. Emerging technology itu adalah, teknologi yang sedang berkembang, atau yang sedang didevelop, dan bakar sedang, sudah sudah dipakai sekarang. Seperti kalau kemarin dulu, wire electronic detonator, sekarang, menggunakan wireless electronic detonator. Tidak lagi menggunakan wire, electronic detonator bisa dilakukan, jauh menggunakan signal. Jadi, nilai keamanannya sudah lebih baik lagi. Kemudian, low density explosive product, sekarang sedang dikembangkan, bahkan area sudah sukses. Contoh saya sebutkan saja, Sun Mining Australia, yang bekerja untuk Buma, yang dibarengi dengan IBQ, kalau tidak salah, Yusrina, Borneo, Kuantum, itu menggunakan low density explosives. Bahkan menggunakan teknologi bahan produk, bukan lagi emission explosive, tetapi back to about 60 years ago, yaitu selari explosive atau water gel, yang model baru. diversitas bisa diatur. Smart track, remote control mapping, strata recognition, exhibition monitoring, dan sebagainya, termasuk blast ability, grinda ability, grinda ability, itu emerging technology. Artinya sedang dikembangkan, sedang berkembang, dan bahkan sudah ada yang digunakan. Termasuk numerical modeling of explosive rock interaction. Kalau dulu kita bekerja, interaksi antara batuan dengan penyaga, atau di bawah tanah, kalau sekarang adalah eksplosif dengan batuannya sendiri. Yang menarik adalah controversial issue. Isu yang sangat kontroversi, atau yang masih bisa diperdebatkan. Begini saudara, di sini sebutkan, dan mohon maaf, ini bukan tulisan saya, saya cuma nyomot, ini bukan tulisan saya, tetapi saya mengambil dari beberapa literatur. Design based on public factor. Ini kontroversial. Jadi kalau di satu tambang, mendesain peledakan berdasarkan powder factor mungkin berhasil. Tapi di tempat lain belum tentu berhasil. Size of limit blast. Ukuran daripada banyaknya, atau ukuran daripada batas peledakan. Kemudian, chop face, free base blasting of limit blast. di batubara, umumnya, di OB batubara, free base-nya tidak nampak. Berbeda dengan biji, seperti new mode, free mode, di grassberg dulu, sekarang sudah ditutup, grassberg, dan di tempat-tempat lain, tampang terbuka biji, seperti di sini, di Kalimantan, free base-nya jelas sekali, atau di kuari-kuari, free base-nya jelas sekali, karena ada yang mendakan batuan. Sementara OB batubara, free base-nya tidak jelas. free base-nya tidak jelas, tapi permukanya saja yang miring. Ini juga sebenarnya jadi masalah buat kita. Walaupun tidak besar masalahnya, karena batubara itu daerahnya luas. Kemudian, soft dependence on confinement, control digability, pre-split design, pre-split design timing, berdasarkan timing, berdasarkan distribusi eksplosif, artinya begini, di satu tambang, menggunakan pre-split design, untuk wall control, atau slope control, berdasarkan distribusi eksplosif. Yang satu lagi, timing. Yang satu lagi, malah, bisa lagi, tidak pakai timing, tapi simultaneus eksplosif, langsung diberikan, tanpa timing. Itu tidak sama. Dan itu masih kontroversial. Seorang berkata bersukses, atau bagus, yang lain berkata, oh enggak, di tempat saya tidak berhasil. Kemudian, dynamic water. Menghadapi dynamic water, itu caranya berbagai macam ragam. Karena dynamic water, yang masuk ke dalam lubang ledak, itu mengalir terus-penerus, walaupun diisap, tetap sada ada airnya, itu tetap penanggulahannya pun berbeda. Ini yang menarik lagi. Use of Gadget, atau Stemming Plug. Gadget di sini adalah tools, atau alat, untuk membantu, menahan stemming. Bisa, atau stemming plug. Ada Strom Plug, kemudian ada Stem Tight, ada Stem Plug, macam-macam mereknya. Macam-macam bentuknya. Fungsinya adalah, tetap untuk membantu stemming. Artinya, orang masih bisa berdebat. Saya tanpa stem plug, masih oke. masih bagus. Tapi yang satu, waduh, kalau saya nggak pakai stem plug, saya kurang pede. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan seterusnya, saudara. Nah, inilah kontroversi yang sedang kita hadapi sekarang. Dan ini ada benarnya. Jadi ada benarnya. Satu perusahaan menggunakan Stem Tight, misalnya, di perusahaan lain tidak. Bahkan satu perusahaan menggunakan top air deck dan bottom air deck, di jam satu tidak menggunakan. Ini masih kontroversi. Kontroversi di sini bukan berarti negatif, tapi kontroversi di sini adalah keberhasilan yang tidak merata. Kalau dibandingkan dengan yang teknologis, yang disebutkan tadi, di-establish dan emerging. Kalau kita bicara wireless, elektronik, detonator, semua orang tahu. Dan merasakan baiknya. Merasakan hebatnya. Atau lebih safe dibanding dengan detonator sebelumnya. Ini generasi yang baru. Low density explosive product, walaupun masih dalam pengembangan, pengembangan tapi yang hasil sudah ada. Contohnya bahan pedat dengan densitas 0,6 dan 0,7 sudah ada. Sun mining sudah bisa membuat bahan pedat menggunakan water gel dengan merek wala, itu 0,6 sampai 0,7. Mereka mengklaim seperti itu. Dan itu cukup berhasil di Buma. Buma di Broko. Itu adalah established issue. Baik, kita lanjutkan sekarang. Sehingga, saudara, dari ketiga ini ada establish, emerging, kontroversial. Kita harus bisa bijak memilihnya, bijak menggunakannya, bijak dan logic untuk menggunakannya agar operasi tambang terbuka yang produk damat dan aman bisa tercapai. Karena khususnya untuk kontroversial, boleh digunakan, tapi harus mendapatkan quantitative solution. artinya penyelesaian atau cara yang bisa dihitung, bisa dikuantifikasi, bukan sekedar kuali. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.